Wutua, aku akan menghalangi kedua binatang buas level 5 ini. Kau dan saudara-saudara lainnya akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jangan mati di sini sia-sia. Cari tahu siapa dalam semua ini dan balaskan dendamku. Ren Tianxing menggertakkan giginya dan langsung membuat keputusan. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Apa? Mustahil. Wutua dan tiga pengawal alam naga harimau lainnya terkejut. Mereka berkata dengan cemas, Kepala pengawal, jika kami pergi, kami akan pergi bersama. Bagaimana kami bisa meninggalkanmu? Paling banter, kita akan bertarung habis-habisan dengan binatang buas ini. Bertarung apa? Apa gunanya membunuh semua binatang ini? Anda harus tetap hidup untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita yang meninggal secara tragis. Lagipula, selama kau mundur, aku akan dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri bahkan jika aku tidak dapat mengalahkan dua binatang buas tingkat lima ini. Itu sudah diputuskan. Jika kau masih menganggapku sebagai kepala pengawal, dengarkan aku kali ini. Aku serahkan King Luo dan Yuer padamu. Ren Tianxing berkata dengan tegas. Ada sedikit tekat di matanya. Petik 2 Ya, jangan khawatir, kepala pengawal. Bahkan jika kami mati, kami akan melindungi keselamatan kedua wanita itu. Wutua dan tiga orang lainnya menganggup dengan penuh semangat. Mata mereka merah. Ayah, aku tidak mau pergi. Aku ingin pergi bersamamu. Ren King Luo berkata dengan keras kepala. Wajahnya langsung pucat saat mendengar kata-kata Ren Tianxing. Ayah, aku tidak takut. Aku ingin melawan orang-orang jahat bersamamu. Bagaimanapun, Ren King Yu masih muda. Meskipun dia melihat binatang iblis di sekitarnya dengan sedikit ketakutan di wajahnya, dia tetap dengan tegas mengangkat tinjunya yang kecil dan berwarna merah muda dan berkata. Anak baik, kalian semua anak baik. Ling Xiao, aku harap kamu bisa melindungi King Luo dan Yuer selama pertempuran nanti. Aku akan berterima kasih padamu. Mata Ren Tianxing basah. Dia membelai kepala King Yu dan King Luo. Kemudian, dia menatap Ling Xiao dengan penuh harap dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, pengawal kepala. Aku akan melakukannya. Ling Xiao mengangguk. Matanya tenang tanpa sedikit pun tanda panik. Sejujurnya, meskipun binatang buas di depannya tampak kuat dan memiliki aura yang kuat, mereka bukan apa-apa bagi Ling Xiao. Selama beberapa hari terakhir, Ling Xiao telah membunuh lebih dari selusin monster tingkat lima di pegunungan binatang menakutkan dan monster tingkat empat yang tak terhitung jumlahnya. Jika Ling Xiao mengeluarkan kekuatan penuhnya, membunuh binatang iblis ini tidak akan memakan waktu lama. Namun, Ling Xiao punya firasat bahwa ada sepasang mata yang mengamati setiap gerakannya, jadi dia tidak berniat memperlihatkan kekuatannya secepat itu. Ketika pertempuran meletus, dia akan secara diam-diam mengulurkan tangan agar orang-orang dari badan pengawal surga tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Bagus. Hahaha. Bajingan, aku akan bermain denganmu hari ini. Setelah menerima janji Ling Xiao, Ren Tianxing tampaknya telah melepaskan kekhawatiran di hatinya. Dia tertawa keras dan heroik. Meraih pedang berat berwarna hitam, dia memimpin dan menyerang ke arah dua monster tingkat kelima. Mengaum. Melihat Ren Tianxing mengambil inisiatif untuk menyerang, harimau api merah juga mengeluarkan raungan rendah. Api membubung dari tubuhnya, dan berubah menjadi seberkas api saat menyerang Ren Tianxing. Langit dipenuhi api, ditambah dengan dampak dahsyat dari Scarlet Flame Tiger, pohon kuno yang besar langsung hancur berkeping-keping dan terbakar. Keterampilan pedang skyline, penghancuran gunung seribu. Aura Ren Tianxing seperti naga. Dia mengeluarkan raungan keras dan menuangkan kang sejati bawaannya yang kuat ke dalam pedang berat itu. Pedang berat berwarna hitam itu memancarkan cahaya terang saat menebas ke arah harimau api merah. Serangan ini tak tertandingi. Pedang ki itu agung dan agung, seolah-olah akan menghancurkan gunung. Meskipun harimau api merah itu besar, ia sangat lincah. Ia menghindar ke samping dan cakar harimaunya yang besar menghantam pedang, menciptakan suara logam beradu. Berdengung. Pedang berat itu menebas, dan ki pedang menjadi semakin kuat. Ia menyelimuti ular piton cahaya perak yang ingin bergegas menuju badan pengawal surga. Dentang. 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 Pedang ki jatuh pada ular piton cahaya perak, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Namun, ular piton cahaya perak kesakitan. Matanya dingin dan membunuh. Ekor ularnya yang besar menyapu seperti gelombang besar, dan ki iblisnya berguling ke arah Ren Tianxing. Binatang. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, Ren Tianxing telah melepaskan semua pengekangan saat auranya meningkat secara maksimal. Jurus pedang penghancur surga, seni bela diri kelas mistik yang tak tertandingi, dieksekusi secara maksimal olehnya. Setiap serangan pedang dipenuhi dengan kekuatan seorang master. Untuk sesaat, Ren Tianxing sebenarnya setara dengan dua binatang iblis tingkat lima. Namun, pihak lainnya tidak dapat melakukannya. Meskipun Old Wu dan tiga petarung lainnya merupakan ahli alam naga dan harimau, mereka tidak mampu melawan sembilan binatang iblis tingkat empat. Saat pertarungan antara dua binatang iblis tingkat lima dan Ren Tianxing dimulai, semua binatang iblis lainnya menyerang dengan ganas. Membunuh. Kapak pemecah gunung di tangan Wu Tua sangat kuat. Ia menangkis dua binatang iblis tingkat empat, dan pertempuran sengit pun terjadi. Tiga pengawal alam naga harimau lainnya juga tampak menjadi gila. Masing-masing dari mereka memblokir binatang iblis tingkat empat, dan pertempuran sengit pun terjadi di hutan gelap. King Luo, bawa King Yu dan pergi dulu. Wu Tua mengayunkan kapaknya secara horizontal, memaksa serigala hitam besar itu mundur. Ia lalu berteriak pada Ren Qing Luo. Wajah Ren Qing Luo sangat pucat. Namun, melihat begitu banyak paman dan teman-temannya dalam pertempuran berdarah, bagaimana dia bisa melarikan diri. Harga dirinya tidak mengizinkannya pergi. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan mengizinkannya. Pada saat ini, satu-satunya binatang iblis tingkat empat tengah mengincar Ren Qing Luo, dan semakin mendekatinya. Jaga dirimu. Ren Qing Luo menatap Ling Xiao dalam-dalam, dan ada sedikit permohonan dan harapan di matanya. Kemudian, dia berbalik dan menghunus pedang panjang di punggungnya, mengeluarkan raungan naga yang jelas. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan gaun birunya berkibar tertiup angin. Dia seperti peri dari istana bulan, anggun dan tak terkendali. Pedangnya menyapu langit, dan dia menyerang binatang iblis tingkat empat. Binatang iblis tingkat empat adalah seekor laba-laba besar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, dan delapan kakinya seperti logam cor. Binatang itu sangat kuat, dan sangat lincah saat menerkam ke arah Ren Qing Luo. Membunuh Ren Qing Luo berteriak dan menghindari serangan laba-laba itu. Pedang panjang di tangannya bersinar terang, dan pedang itu berubah menjadi tiga bayangan, menebas ke arah tubuh laba-laba itu. Dentang, dentang, dentang. Percikan api berterbangan ke segala arah. Pedang panjang di tangan Ren Qing Luo adalah senjata spiritual tingkat tinggi, tetapi bahkan tidak meninggalkan bekas putih di tubuh laba-laba itu. Sebaliknya, hentakan keras menyebabkan lengan Ren Qing Luo mati rasa. Suara mendesing. Binatang iblis laba-laba itu tampak sangat marah. Matanya dingin, dan delapan kakinya dengan cepat menyerang, berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan menyelimuti Ren Qing Luo. 112. Kakak Ling Xiao, laba-laba besar itu terlalu kuat. Kakak tidak bisa mengalahkannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Wajah Yuer dipenuhi kecemasan. Jangan khawatir, Yuer. Kakakmu akan baik-baik saja. Ling Xiao menghiburnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap binatang iblis laba-laba itu dengan tatapan tajam. Pada saat ini, Ren Qing Luo sudah dikelilingi oleh bahaya. Delapan lengan binatang laba-laba itu sangat kuat. Ia menyerang Ren Qing Luo dengan cepat, meninggalkan bayangan di kehampaan. Dentang. Dentang. Ren Qing Luo menghalangi sisi kiri dan kanan. Wajahnya sangat pucat. Pedang panjang di tangannya diserang oleh kekuatan yang dahsyat. Lengannya sangat mati rasa, dan dia hampir kehilangan semua perasaan. Wah. Ren Qing Luo ceroboh dan pertahanannya ditembus oleh binatang laba-laba itu. Binatang itu mengenai dadanya dan dia terlempar mundur puluhan kaki. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Mendesis. Mata binatang laba-laba itu sangat dingin dan memancarkan niat membunuh. Tiba-tiba ia memuntahkan sutra putih yang terbang melintasi langit. Itu adalah benang laba-laba putih. Kecepatannya sangat cepat. Sebelum Ren Qing Luo sempat bereaksi, tangan dan kakinya langsung terikat oleh benang laba-laba itu. Binatang laba-laba itu bergerak cepat di sepanjang sutra laba-laba. Ren Qing Luo bahkan bisa melihat taringnya yang tajam. Matanya langsung dipenuhi keputus asaan. Apakah aku akan mati di sini? Ren Qing Luo menatap Ren Tian Xing dan Yue yang berada di kejauhan. Wajahnya dipenuhi dengan kerinduan yang tak berujung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suosh. 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 Beberapa pedang ki transparan terbang melintasi langit. Pedang-pedang itu sangat tajam, seolah-olah dapat menembus segalanya. Pedang-pedang itu melesat ke arah binatang laba-laba itu seperti kilat. Engah. Jejak darah mengalir deras. Mata binatang laba-laba itu tertusuk oleh pedang ki. Desis. Desis. Binatang laba-laba itu berguling dengan keras seolah-olah menderita sakit yang tak ada habisnya. Kedelapan lengannya menari-nari dengan liar, menyerang ke depan dengan cepat. Tampaknya Ren Qing Luo akan mati di tangannya. Wuih. Suosh. Beberapa pedang ki tajam lainnya terbang melintasi langit dan langsung melesat ke mata binatang laba-laba itu. Pedang ki itu meledak dan mencabik-cabik bagian dalam kepalanya. Ledakan. Binatang laba-laba itu jatuh ke tanah dan mati. Mati begitu saja. Siapa yang membunuhnya? Dengan kematian binatang iblis laba-laba, jaring di tubuh Ren Qing Luo secara alami mengendur. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Matanya mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan siapa yang telah melakukannya. Di tengah-tengah semua orang, hanya ada Ling Xiao dan Yuer, dua orang ini. Yuer saat ini baru berada di tahap pembukaan saluran, dan Ling Xiao terluka parah, dengan semua urat dan pembuluh darah di tubuhnya putus. Mereka juga disingkirkan oleh Ren Qing Luo. Siapa yang menyelamatkannya? Hati Ren Qing Luo dipenuhi dengan keraguan, tetapi dia tidak punya waktu untuk terus merenung, karena beberapa monster tingkat ketiga menyerbu ke arahnya. Membunuh. Ren Qing Luo berteriak pelan dan membangkitkan semangatnya. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan mengeksekusi seni pedang langit. Ki pedang di sekelilingnya tak tertandingi saat dia menyerang binatang iblis tingkat tiga. Kakak Ling Xiao, laba-laba jelek itu sudah mati. Kakak baik-baik saja. Hebat. Yuer gugup dan gembira di saat yang sama. Wajahnya memerah saat dia meraih lengan Ling Xiao dan berkata dengan gembira. Yu, R, bersikaplah baik. Monster-monster jelek ini jelas bukan tandingan ayah dan kakakmu. Ling Xiao tersenyum dan menghibur Yuer. Ki sejati dalam tubuhnya tak terbatas seperti lautan. Ki itu berkumpul di tangan kanannya, dan arus udara di kehampaan mengembun menjadi beberapa pedang Ki. Sekarang luka Ling Xiao telah sembuh total, Ki sejatinya tidak terbatas. Selain itu, setelah dimurnikan oleh energi di kuil perunggu hijau, ia menjadi lebih murni dan lebih kuat, seperti Ki sejati bawaan. Jika sebelumnya Ki asli Ling Xiao seperti tanaman, maka Ki asli miliknya saat ini seperti jarum baja yang telah mengalami perubahan kualitatif. Seperti halnya Ki kebenaran bawaan dari alam Grandmaster, ia dapat meledak dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Oleh karena itu, ketika Ling Xiao menggunakan Flicking Divine Skill, pedang Ki yang dipadatkannya tidak hanya senyap, tetapi juga sangat kuat. Pedang itu dapat dengan mudah menembus pertahanan monster tingkat keempat. Engah. Ada kilatan darah di udara, dan seekor serigala hitam besar di depan Old Wu tertusuk jantungnya oleh pedang Ki yang tak terlihat. Pedang Ki mencabik-cabik jantungnya, dan serigala hitam besar itu melolong kesakitan saat jatuh ke tanah, mati. Monster tingkat keempat kedua telah mati. Siapa ini? Kematian serigala raksasa hitam mengejutkan Wu tua. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan siapa yang telah membunuh monster tingkat keempat itu. Namun, semangat Juang Old Wu sedang melonjak saat ini. Ki darahnya tak terbatas dan kapak pembelah gunungnya sangat agung. Dia tidak terlalu memperhatikannya dan terus menyerang monster tingkat keempat yang tersisa. Wus! 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 Ling Xiao duduk bersila di tengah. Tangannya bergerak sedikit, dan Ki sejati yang tak terbatas terus-menerus dipadatkan menjadi pedang Ki tak terlihat yang ditembakkan ke monster di kejauhan. Flicking Divine Skill adalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Ling Xiao telah melakukannya secara ekstrim. Pedang Ki yang tak terlihat tak tertandingi dan menembus segalanya. Monster terus-menerus ditembak mati atau terluka parah, dan jeritan mereka tak ada habisnya. Di sisi lain, di pihak badan pengawal surga, meskipun banyak pengawal yang dikelilingi bahaya dalam pertempuran dengan monster, tidak ada satupun dari mereka yang mati. Seringkali, pada saat kritis hidup dan mati, pedang Ki yang tak terlihat akan melesat dan membunuh monster. Dengan cara ini, 15 menit telah berlalu. Jumlah monster tingkat keempat yang mati di tangan Ling Xiao telah mencapai 8, dan jumlah monster tingkat ketiga dan kedua tidak terhitung. Pergilah ke neraka untukku. Rambut Wu Tua berkibar tertiup angin. Kapak pembelah gunung di tangannya bersinar terang. Tiba-tiba dia mengayunkannya ke bawah dan membelah monster babi hutan bertaring itu menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana, dan aura pembunuh memenuhi udara. Pada titik ini, kesembilan monster tingkat keempat telah terbunuh. Ayo kita pergi dan bantu kepala pengawal. Rambut Wu berteriak dan memimpin untuk menyerang ke arah Rantian Singh. Tiga pengawal alam naga harimau lainnya juga menyerang dengan penuh semangat. Pada saat ini, Rantian Singh sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan di bawah pengepungan harimau api dan ular piton cahaya perak. Setiap kali dia mengayunkan pedang beratnya, itu menjadi sulit baginya. Rambut Wu dan yang lainnya bergegas maju dan memblokir serangan Silver Light Piton yang sedikit lebih lemah dalam sekejap. Tekanan pada Rantian Singh langsung berkurang. Wu Tua, kamu tidak pergi. Cepat pergi, aku akan menghentikan kedua monster ini. Jangan khawatirkan aku. Eh, ada yang tidak beres. Wajah Rantian Singh dipenuhi kecemasan. Namun, ketika dia melihat situasi di sekitarnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sembilan binatang iblis tingkat keempat yang kuat semuanya tergeletak di genangan darah mereka sendiri, mati. Rantian Singh sibuk melawan dua monster tingkat kelima, jadi dia sama sekali tidak memperhatikan Rantian Singh dan yang lainnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin Rantian Singh dan yang lainnya membunuh sembilan monster tingkat keempat dalam waktu sesingkat itu? Mata Rantian Singh dipenuhi keraguan. 113 Kepala pengawal, ada seorang ahli yang membantu kita secara diam-diam untuk membunuh sembilan binatang iblis tingkat empat. Wu Tua berbisik di telinga Rantian Singh. Jadi begitulah adanya. Mata Rantian Singh menampakkan sedikit keterkejutan, dan dia diam-diam menghela nafas lega. Wu Tua, kalian hentikan ular piton cahaya perak. Aku akan menghadapi harimau api merah terlebih dahulu. Rantian Singh memberi perintah. Matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia memegang pedang berat berwarna hitam di tangannya, dan geng sejati bawaannya tidak terbatas. Dia menyerang ke depan dengan cara yang mengesankan. Gelombang berjuta-juta. Rantian Singh berteriak. Pedang hitam berat itu memancarkan cahaya pedang yang gelap. Kisian Tian yang kuat melonjak keluar seperti gelombang. Kipedang yang tak berujung menyertai pedang hitam berat itu saat jatuh. Seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Itu menyelimuti harimau api merah. Total ada empat gerakan dalam seni pedang Skyline, sepuluh tebasan, seratus kilatan petir, seribu penghancur gunung, dan segudang ombak. Miriat Wafes adalah jurus pambungkas dari Skyline Sword Art. Meskipun itu hanya seni bela diri hitam, jurus itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan di bawah kekuatan Grandmaster Realm milik Rantian Singh. Mengaum. Harimau api merah tampaknya juga merasakan energi kuat yang terkandung dalam serangan ini. Ia mengeluarkan raungan keras yang mengguncang hutan pegunungan. Cahaya yang menyala-nyala keluar dari mulutnya, dan bola api besar yang berkedip-kedip dengan percikan api yang cemerlang melesat ke arah Rantian Singh seperti matahari kecil. Ledakan. Gelombang sepuluh ribu menebas bola api raksasa itu. Tiba-tiba, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak. Api meledak dengan ledakan keras. Pedang ki yang sangat tajam itu tak tertandingi. Momentumnya mencengangkan. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur berkeping-keping. Wah! Meskipun bola api besar itu meledak, ada inti iblis bundar di dalamnya. Inti itu berisi kekuatan yang sangat dahsyat. Ketika mengenai pedang berat hitam itu, Rantian Singh memuntahkan setegup darah dan terlempar mundur puluhan kaki. Mengaum. 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 Diiringi dengan suara gemuruh yang dahsyat, pedang ki yang mengerikan dari gelombang ribuan meninggalkan ratusan bekas darah di tubuh harimau api merah, menyebabkannya berdarah deras. Ia merasakan sakit yang tak tertandingi, dan matanya dipenuhi dengan kegilaan dan niat membunuh yang haus darah. Pergilah ke neraka. Jubah Rantian Singh berkibar tertiup angin saat semangat juangnya membumbung tinggi. Tatapan matanya tajam saat ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyerbu maju dengan pedang hitam beratnya. Meskipun harimau api adalah binatang iblis tingkat kelima, ia masih berada pada tahap awal binatang iblis tingkat kelima. Kecakapan bertarungnya setara dengan Rantian Singh. Manusia dan binatang itu bertarung dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Rantian Singh dan Scarlet Flametiger mengamuk di hutan dan bertabrakan beberapa kali lagi. Tanah bergemuruh saat lebih banyak luka tertinggal di tubuh mereka. Swosh. Wuih, wuih, wuih. Adapun Ling Xiao, yang duduk di tengah, kilatan tajam melintas di matanya. Dia menjentikan jarinya dan beberapa pedang ki yang tak terlihat melesat diam-diam ke arah harimau api merah di malam yang gelap. Menggunakan ki sejati pemakan surga untuk melakukan jari jentik ilahi, ki pedang takasat mata Ling Xiao stabil, akurat, dan secepat kilat. Ditambah dengan kegelapan malam, harimau api merah, yang sedang bertarung dengan Rantian Singh, tidak menyadarinya. Ledakan, ledakan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mengaum. Harimau api merah mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Aura iblis yang ganas terpancar dari tubuhnya saat ia menyerang sekelilingnya dengan panik. Hmm. Mata Rantian Singh berbinar. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan Scarlet Flame Tiger. Namun, ketika dia memikirkan ahli yang bersembunyi di kegelapan, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Sepuluh ribu ombak. Rantian Singh tidak ragu lagi. Dia menuangkan semua siantian gangki ke dalam pedang hitamnya. Pedang ki yang ganas meledak. Dia menebas dengan pedangnya. Seolah-olah lautan tak terbatas sedang runtuh. Momentumnya mencengangkan. Ledakan. Meskipun harimau api merah menyerang dengan ganas, ia tidak dapat menghalangi serangan Rantian Singh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Harimau api merah telah mati. Di sisi lain, meskipun Wu Tua dan tiga orang lainnya nyaris berhasil menahan ular piton perak raksasa itu, itu sangat melelahkan bagi mereka. Mereka telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dan melawan dengan keras. Bajingan, mati saja. Rantian Singh meraung. Sambil memegang pedang hitamnya, dia melangkah lebar ke arah ular piton cahaya perak. Situasi di medan perang berubah drastis. Badan pengawal surga, yang telah dalam bahaya, mulai mengambil inisiatif untuk membunuh binatang buas itu. Setelah kematian satu binatang iblis tingkat kelima dan sembilan binatang iblis tingkat keempat, binatang iblis yang tersisa tidak sebanding dengan badan pengawal surgawi. Tak lama kemudian, darah mengalir seperti sungai saat mereka melarikan diri ke segala arah. Siapa sebenarnya yang membantu? Ren Qingluo, yang telah mengamati situasi di medan perang, memiliki ekspresi curiga di matanya. Sejak saat binatang iblis laba-laba terbunuh hingga kematian yang tidak dapat dijelaskan dari semua binatang iblis tingkat 4, terutama binatang iblis tingkat 5, Harimau Api Merah. Dia dapat mengatakan bahwa Ren Tian Xing dan Harimau Api Merah setara satu sama lain. Jika Ren Tian Xing ingin membunuh Harimau Api Merah, itu tidak akan semudah itu. Dia pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, Harimau Api Merah tiba-tiba menjadi liar dan kehilangan kemampuannya untuk melawan. Pada akhirnya, ia dipenggal oleh Ren Tian Xing. Pakar yang bertindak dalam kegelapan itu terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak menunjukkan dirinya, tetapi dia telah membalikkan keadaan. Mungkinkah itu benar-benar dia? Pada akhirnya, tatapan Ren Qing Luo masih tertuju pada tubuh Ling Xiao. Meskipun dia merasa bahwa pikirannya ini konyol, bagaimanapun juga, Ling Xiao hanyalah seorang pemuda yang meridiannya rusak, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan seperti itu. Namun, dia memiliki firasat samar di hatinya bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Ling Xiao. Harus dikatakan bahwa Indra Kenam seorang wanita sangat menakutkan. Ling Xiao tidak menyadari bahwa Ren Qing Luo sedang mengamatinya. Selain membunuh binatang iblis secara diam-diam, dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk kekuatan mentalnya. Kekuatan mental Ling Xiao, yang sebanding dengan seorang ahli alkimia tingkat menengah, menyebar. Dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu dalam radius seribu kaki. Ling Xiao sedang menyelidiki lokasi dalang. Keesokan harinya, badan pengawal surga akan meninggalkan pegunungan binatang buas yang menakutkan dan kembali ke kota Qinghua. Malam ini adalah waktu terbaik untuk penyergapan. Karena dalang itu ingin berurusan dengan badan pengawal surga, dia pasti tidak akan melewatkan pertempuran melawan binatang iblis ini. Dalang itu telah menempatkan batu jiwa iblis di antara barang-barang yang dikawal untuk menarik binatang iblis untuk menyerang badan pengawal surga. Dia ingin menggunakan binatang iblis untuk melemahkan rencana badan pengawal surga dan akhirnya membunuh mereka dalam satu pukulan. Jadi ini dia. Sudut mulut Ling Xiao berkedut, dan secercah cahaya melintas di matanya. Di atas pohon tua yang jaraknya seribu kaki, lebih dari 20 orang berpakaian hitam bersembunyi. Mereka bersembunyi dengan sangat cerdik, dan aura mereka samar-samar terlihat. Mereka mengamati situasi pertempuran. Jika bukan karena kekuatan mental Ling Xiao yang kuat, dia tidak akan mampu menemukan jejak mereka. 114. Seribu kaki jauhnya. Di atas pohon tua, mata seorang lelaki tua berpakaian hitam bersinar. Auranya sedalam laut, tak terduga. Di sebelahnya ada seorang pria muda berusia 20-an. Wajahnya sangat mirip dengan pria tua itu, dan matanya penuh dengan semangat. Di depan mereka berdua berdiri seorang pemuda tampan. Wajahnya seperti batu giyok, dan matanya seperti bintang. Dia sangat tampan. Saat ini, dia memegang kipas lipat dan berdiri di dahan pohon yang kokoh seperti gunung tai. Jelas bahwa dia memiliki tingkat kultifasi yang tinggi. Pria tua berpakaian hitam dan pria muda berusia 20-an menatap pria muda di depan mereka dengan mata penuh rasa hormat. Sudah waktunya, Wang Wei, besiaplah untuk bergerak. Pemuda tampan itu menutup kipas lipatnya dan berkata ringan. Iya. Pria tua berpakaian hitam, Wang Wei, tampak serius dan berkata dengan hormat. Namun, pemuda berpakaian hitam itu bertanya dengan ragu, Tuan Muda Ouyang, apakah Anda tidak takut kehilangan batu iblis saat Anda menaruhnya di barang pengawalan? Lagi pula, dengan kekuatan tempurmu, lelaki tua rentian sing itu tidak sebanding denganmu. Mengapa kau harus melakukan ini? Z, R, beraninya kau. Apakah ini sesuatu yang harus kau tanyakan? Ekspresi wajah Wang Wei sedikit berubah saat dia memarahi pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu adalah putranya, Wang Z. Melihat Wang Z tidak tahu apa yang penting, Wang Wei takut dia akan membuat Ouyang Yu marah. Jika itu terjadi, nyawa ayah dan anak itu akan dalam bahaya. Wang Wei tahu betul bahwa pemuda tampan di depannya, Ouyang Yu, adalah orang yang kejam. Yang paling penting, Wang Wei samar-samar menebak asal usul Ouyang Yu, yang membuat hatinya bergetar. Terlebih lagi, kultifasi Ouyang Yu tidak terduga. Wang Wei, yang berada di level satu alam Grandmaster, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Tidak apa-apa. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Ouyang Yu tidak marah. Dia tersenyum tipis dan berkata, batu iblis itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Bahkan aku tidak tahu kegunaannya. Aku hanya tahu bahwa itu akan menarik binatang iblis dan membuat mereka menjadi gila. Bagaimana bisa batu itu hilang jika ada di dalam barang-barang pengawalan di bawah pengawasanku? Adapun Heaven Escort Agency, itu tidak sesederhana yang kau kira. Aku berusaha sekuat tenaga untuk memancing binatang iblis itu menyerang. Aku tidak hanya ingin membunuh orang-orang dari Heaven Escort Agency. Ouyang Yu tidak melanjutkan bicaranya, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan yang gila. Saat memikirkan rencananya berhasil, hatinya dipenuhi kegembiraan. Ingat, tujuanmu adalah membunuh semua orang kecuali para suster. Selama badan pengawal surgawi dihancurkan, badan pengawal huweimu secara alami akan dapat mendominasi kota Kinghua. Tapi pertama-tama, izinkan saya memperingatkan Anda. Jika ada yang berani menentang saya, saya akan memastikan mereka mati tanpa tanah pemakaman. Pada akhirnya, suara Ouyang Yu memancarkan dingin tak berujung, menyebabkan Wang Wei dan Wang Zhe menggigil, dan mereka buru-buru menjawab dengan hormat. Jangan khawatir, tuan muda. Kali ini, agen pendamping huwei kami akan mengirimkan semua elit. Kami pasti akan melenyapkan agen pendamping surga dalam satu gerakan. Eh, kekuatan tempur badan pengawal surgawi memang tidak buruk. Mereka benar-benar berhasil membunuh binatang iblis tingkat 5 dan 9 binatang iblis tingkat 4. Mata Ouyang Yu bersinar dengan jejak cahaya iblis, dan wajahnya juga menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun gelombang binatang iblis ini tidak dapat menghancurkan badan pengawal surgawi, mereka tetap akan menderita banyak korban. Namun, dia tidak menyangka mereka akan mampu melepaskan semangat juang yang begitu kuat. Mengamati dari jarak sejauh itu, bahkan Ouyang Yu tidak menemukan sesuatu yang salah dengan kematian binatang buas itu. Apa? Wajah Wang Wei dan Wang Zhe menunjukkan sedikit kengerian. Seekor binatang iblis tingkat kelima dan 9 binatang iblis tingkat keempat terbunuh. Perlu diketahui bahwa Heaven Escort Agency hanya memiliki Ren Tian Xing dan 4 ahli alam naga harimau yang tersisa. Secara logika, mereka seharusnya menderita banyak korban. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kota Qinghua, agensi pengawal Hui dan agensi pengawal surga memiliki kekuatan yang setara. Persaingan selalu ketat, dan kedua agensi ingin menjadi penguasa kota Qinghua. Kultivasi Wang Wei sama dengan Ren Tian Xing, yaitu di level 1 Grandmaster Realm. Dia juga memiliki 8 pengawal Dragon Tiger Realm di bawahnya, dan kali ini, dia membawa mereka semua bersamanya. Wang Wei berpikir, jika agensi pendamping Hui sudah mengerahkan segenap upaya, mereka tidak akan mampu meraih hasil sekuat itu. Memikirkan hal ini, hati Wang Wei menjadi lebih waspada dan takut. Jadi bagaimana jika kultifasimu kuat? Jika demikian, rencanaku akan menjadi lebih sempurna. Aku ingin tahu apakah dermawanmu sedang dalam pengepungan yang ketat. Apakah kau akan menolongnya? Ouyang Yu memandang ke suatu arah di kejauhan, dan jejak senyum iblis muncul di matanya. Mari kita berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ren Tian Xing. Ouyang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia menatap Wang Wei dan yang lainnya dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan tersisa setelah pertempuran dengan meriam ini? Iya. Jiwa Wang Wei bergetar, menatap ke arah orang-orang berjubah hitam di belakangnya. Dia berteriak dengan suara rendah, Saudara-saudara, ikuti aku. Bunuh Ren Tian Xing dan hancurkan badan pengawal surga. Di masa depan, kota Qinghua akan menjadi milik badan pengawal Hui. Iya. Para pria berpakaian hitam itu menjawab serempak, dan jejak niat membunuh yang kejam tampak di mata mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suosh. Wang Wei memimpin dan melesat melintasi langit. Orang-orang berpakaian hitam mengikutinya dari belakang, dan hawa membunuh yang dingin memenuhi udara saat mereka menyerbu ke arah Heaven Escort Agency. Tidak sabar untuk mengambil tindakan. Mata Ling Xiao bersinar terang. Di bawah persepsi spiritualnya yang kuat, sekelompok pria berpakaian hitam yang bersembunyi di kegelapan dengan cepat menyapu. Kalau begitu, kamu juga bisa masuk neraka. Mata Ling Xiao bersinar terang. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan gumpalan kisejati pemakan surga seperti kipedang yang paling tajam. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi kipedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju ular piton cahaya perak. Di bawah pengepungan Rantian Singh, Old Wu, dan yang lainnya, Silver Light Piton secara bertahap berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun tubuhnya besar dan kekuatannya tak tertandingi, ia masih ditekan oleh Skyline Sword Skill milik Rantian Singh. Namun, tubuhnya diselimuti cahaya perak, dan sisik ular itu memiliki daya pertahanan yang kuat. Ketika senjata Rantian Singh dan yang lainnya mendarat di tubuhnya, mereka tidak dapat menembus pertahanan sisik ular itu. Namun, Ling Xiao tahu bahwa titik lemah ular piton cahaya perak yang sebenarnya adalah 7 inci dan bagian perutnya yang lunak. Walau ular piton cahaya perak berusaha sekuat tenaga melindungi titik-titik lemah tersebut, ia tidak menyadari pedang kita kasat mata milik Ling Xiao. Engah, engah, engah. Beberapa garis darah berkelebat, dan ular piton cahaya perak mendesis dengan menyedihkan. Tubuhnya berputar dengan keras, dan menyerang kemana-mana seolah-olah sudah gila. Mata Rantian Singh berbinar, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memenggal kepala ular piton cahaya perak itu dengan pedangnya. Darah segar mengotori tanah, dan tubuh besar ular piton cahaya perak itu jatuh ke tanah, mati total. Adapun monster iblis lainnya, mereka melarikan diri ke segala arah setelah dibunuh oleh pengawal dari Heaven Escort Agency. Pada akhirnya, mereka meninggalkan tanah yang penuh dengan mayat dan melarikan diri ke segala arah. 115. Apakah kita menang? Hahaha, semua binatang iblis sudah mati. Salam hormat kepada kepala pengawal. Salam hormat untuk kepala pengawal. Para pendamping dari Skyline Escort Agency yang banyak jumlahnya mulai bersorak kegirangan di wajah mereka, seakan-akan mereka baru saja selamat dari musibah. Setelah pertempuran ini, hampir semuanya kelelahan. Mereka terduduk di tanah dengan darah di sekujur tubuh, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa binatang iblis itu sudah mati atau telah melarikan diri. Ini berarti bahwa mereka sekarang sepenuhnya aman. Asalkan hari berikutnya tiba, mereka akan dapat meninggalkan pegunungan yang dipenuhi kematian ini dan kembali ke kota Kinghua. Setelah membunuh ular piton perak, Ren Tian Singh basah kuyup oleh keringat. Wajahnya pucat dan dia terengah-engah. Dia telah menghabiskan banyak ki sejatinya. Namun, saat dia dan Patu Wawu saling berpandangan, kegembiraan terlihat di mata mereka, dan mereka menghela nafas lega dalam hati. Siapa itu? Namun, pada saat ini, ekspresi Ren Tian Singh berubah. Dengan kultivasi Grandmaster Rilem-nya, dia sangat peka terhadap sekelilingnya. Ren Tian Singh merasakan lusinan aura yang sangat kuat, memancarkan niat membunuh yang dingin, mendekati mereka dengan cepat. Dentang. Ren Tian Singh menghunus pedang hitamnya dan menatap hutan gelap di kejauhan dengan hati-hati. Wu Tua dan yang lainnya juga terkejut. Mereka berdiri dari tanah, mengambil senjata mereka, dan menebas punggung Ren Tian Singh. Suasana menjadi sangat tegang dalam sekejap. Hahaha, Ren Tian Singh, aku tidak menyangka indramu begitu tajam setelah melalui begitu banyak pertempuran. Namun, kalian semua akan mati hari ini. Suara tua dan sombong terdengar, mengguncang hutan pegunungan. Suara itu penuh energi. Dari hutan pegunungan yang gelap, seorang lelaki tua berpakaian hitam keluar. Dia memegang pedang hitam di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan ganas. Seolah-olah dia adalah dewa iblis yang keluar dari kegelapan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, puluhan pria berpakaian hitam terbang di udara dan berdiri berjajar di belakang lelaki tua berpakaian hitam itu. Masing-masing dari mereka memegang pedang hitam di tangan mereka. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan mata mereka melonjak dengan niat membunuh yang dingin. Wang Wei, itu kamu. Ren Tian Singh berseru. Ekspresinya langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kata-kata Ling Xiao muncul di benaknya. Dia menghubungkan proses aneh penerimaan binatang iblis dan serangan aneh binatang iblis itu bersama-sama. Dia mengerti segalanya dalam sekejap. Ternyata dalang di balik layar adalah Wang Wei. Kepala agensi pendamping Hui, Wang Wei. Kau berencana menyembunyikan batu jiwa iblis di barang-barang yang dikawal, memancing binatang iblis di pegunungan binatang buas yang menakutkan untuk menyerang badan pengawal surga wiku. Kau bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Akhirnya, ketika badan pengawal surga wiku dan binatang iblis terluka, kau memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap kami semua sekaligus. Hahaha, Wang Wei, hebat sekali triknya. Agensi pendamping surgaku punya permusuhan apa denganmu, sampai-sampai kau ingin membunuhku. Ren Tianxing tertawa karena marah, suaranya sangat sedih. Jadi batu iblis itu disebut batu jiwa iblis. Hehe, Ren Tianxing, tebakanmu benar. Aku akan menghabisi seluruh agensi pendamping surgawi milikmu. Sepuluh tahun yang lalu, agen pendamping Tiger Might milikku mendominasi kota King Hua. Kau lah yang datang ke kota King Hua dan mendirikan agen pendamping Skywalker. Kau menghalangi jalan agen pendamping Tiger Might milikku menuju kekayaan dan mengambil alih lebih dari setengah bisnis kami. Memblokir jalan seseorang menuju kekayaan sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Jadi, kalian harus mati, kalian semua harus mati. Selama badan pendamping surgawi memusnah, kota King Hua akan berada di tangan badan pendamping Tiger Might. Wang Wei tertegun, tetapi kemudian dia mencibir. Niat membunuh di matanya hampir nyata. Wang Wei, kamu hanya mengatakan bahwa ayahku mengambil alih bisnismu. Namun, lima tahun yang lalu, kamu sedang mengawal di pegunungan binatang buas yang menakutkan dan terluka parah. Jika bukan karena ayahku yang menyelamatkanmu, kamu pasti sudah terkubur di perut iblis. Sekarang, kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Kau ingin membunuh ayahku dan menghancurkan agensi pendamping surgawi milikku. Apa kau masih punya hati nurani? Orang-orang yang kejam dan tidak bermoral akan dihukum oleh surga. Ren Qingluo melangkah keluar. Wajahnya yang cantik sangat pucat, tetapi dia sangat keras kepala dan berkata dengan nada dingin. Jejak rasa malu muncul di wajah Wang Wei, tetapi menghilang dalam sekejap. Sebaliknya, dia menjadi marah karena malu dan berkata, ayahmu menyelamatkanku, tetapi dia hanya seorang munafik. Ketika aku terluka parah, berapa banyak bisnis yang dicuri oleh agen pendamping surgawimu dari kami. Aku pergi ke rumahmu untuk melamar putrimu atas nama ZR, tetapi ayahmu menolak dan mempermalukanku. Aku sudah lama bersumpah bahwa aku tidak bisa berdamai dengan agen pendamping surgawi milikmu. Jadi, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kalian semua akan mati hari ini. Wang Wei, bahkan binatang iblis di pegunungan binatang menakutkan pun tidak sehina dan tak tahu malu sepertimu. Kalau begitu, tidak ada gunanya bicara lagi. Ayo bertarung. Bahkan jika agensi pendamping surgawiku dimusnahkan hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Ren Tian Xing mencibir. Matanya dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Aura yang kuat dan tak tertandingi menyebar. Pedang berat berwarna hitam diarahkan ke Wang Wei, menelan dan memuntahkan cahaya dingin yang tajam. Benar sekali. Tak terhitung banyaknya saudara kita yang terbunuh oleh orang-orang tercela ini. Hari ini, kita akan membayarnya dengan darah. Membunuh. Membunuh. Bunuh. Mata utua terbuka lebar karena marah. Dia meraung dan kapak pembelah gunung jatuh ke tanah, menyebabkan bumi berguncang hebat. Darah ganti darah. Membunuh. Membunuh. Bunuh. Mata para pria dari badan pengawal surgawi juga dipenuhi dengan cahaya merah darah. Semangat yang awalnya rendah mulai bangkit saat mereka mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Dasar sampah. Kalau dia menyerang dari awal, anak buah badan pengawal surgawi pasti sudah mati. Dia malah berhasil membangkitkan semangat juang lawan. Dasar bodoh. Namun, ini juga bagus. Semakin lama ini berlanjut, semakin bermanfaat bagi rencanaku. Ouyang Yu, yang berada di kejauhan, memiliki tatapan mengejek di matanya. Dia melihat ke arah tertentu di kejauhan. Sosoknya melintas dan menghilang ke dalam hutan seperti hantu. Hmm. Mata Ling Xiao berkilat. Ia merasa seperti sedang di mata-matai. Namun, tatapan mata-mata itu datang dari jarak ribuan kaki. Itu di luar jangkauan kekuatan mentalnya, jadi Ling Xiao tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya. Mungkinkah ada konspirasi di balik ini? Jantung Ling Xiao berdebar kencang. Ia teringat batu jiwa iblis. Agensi pengawal harimau tidak mungkin bisa mengeluarkan harta karun seperti itu. Tampaknya segala sesuatunya menjadi semakin rumit. Ling Xiao menyipitkan matanya. Dia punya firasat bahwa semua teka-teki akan segera terungkap. Menyerang. Ekspresi wajah Wang Wei berubah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengeluarkan raungan rendah dan mengayunkan pedang kepala hantu di tangannya. Aura hitam yang mengancam memenuhi udara, dan ratapan serta lolongan hantu dipancarkan. Aura itu memancarkan fluktuasi yang menyebabkan pikiran seseorang menjadi kacau. Seolah-olah benar-benar ada banyak hantu yang turun ke kerumunan. Teknik bela diri tak tertandingi kelas mendalam, teknik pedang raja hantu. Di bawah kendali Wang Wei, seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang tidak menyenangkan. Seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi raja hantu dari neraka, siap untuk melahap semua kehidupan. Seribu Gunung Hancur 116. Ledakan Saat pedang dan golok saling bertabrakan, cahaya menyelaukan meledak di kehampaan. Energi geng siantian yang ganas melonjak ke segala arah, dan terjadi ledakan keras di udara. Wang Wei dan Ren Tian Xing sama-sama berada di LV1 Alam Grandmaster, tetapi Ren Tian Xing telah melalui pertempuran hebat dan membunuh dua binatang iblis tingkat lima, harimau api merah dan ular piton cahaya perak. Pada saat ini, lebih dari setengah ki geng siantiannya telah dikonsumsi, dan dia belum pulih sama sekali. Oleh karena itu, setelah pukulan ini, Wang Wei tidak bergerak, tetapi Ren Tian Xing mundur selusin langkah, dan wajahnya merah luar biasa. Ren Tian Xing, apakah ini semua yang tersisa milikmu? Kalau begitu, mati saja. Wang Wei mencibir. Dia tahu bahwa Ren Tian Xing telah menghabiskan banyak energinya dalam pertempuran sebelumnya, dan sekarang dia hanya memiliki 20 hingga 30 persen kekuatannya yang tersisa. Seperti kata pepatah, bunuhlah nyawamu saat kau sakit. Wang Wei memegang pedang kepala hantu, dan cahaya pedang dingin itu menyelaukan. Pedang itu berdengung dan bergetar, dan aura pembunuh hitam memenuhi udara. Dengan semburan teriakan dan lolongan hantu, Wang Wei menebas Ren Tian Xing. Teknik pedang raja hantu itu aneh dan kejam. Setiap tebasan disertai dengan teriakan dan lolongan hantu, yang tidak dapat diprediksi dan mustahil untuk dilawan. Pada akhirnya, seseorang akan mati secara tragis di bawah pedang itu. Jika Ren Tian Xing berada di puncaknya, dia tidak akan takut dengan suara aneh dari teknik pedang raja hantu, tetapi sekarang kekuatannya yang tersisa kurang dari 10 persen. Segera, dia berada dalam posisi yang kurang memuntungkan dan hanya bisa melawan dengan keras. Kecuali Ren Qingluo dan Ren Qingyu, bunuh semuanya. Wang Zhe berkata dengan dingin. Tria berpakaian hitam lainnya menanggapi dengan keras dan bergegas menuju Old Wu dan yang lainnya. Hmm, ada orang aneh. Mata Wang Zhe berbinar saat melihat Ling Xiao duduk di tengah. Dia langsung tertawa dan menyerbu ke depan sambil menghunus pedangnya. Saudara Ling Xiao, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ada orang jahat besar datang. Yuer melihat Wang Zhe bergegas mendekat, wajahnya pucat pasi. Dia meraih lengan Ling Xiao dan berkata dengan cemas. Yuer, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa menyakiti kita. Ling Xiao tersenyum dan menepuk kepala kecil Yuer, menenangkannya. Wang Zhe, jika kau berani menyentuhnya, untuk adikku, aku akan membunuhmu. Di kejauhan, Ren King Luo juga melihat Wang Zhe berjalan ke arah Ling Xiao dan Yuer. Dia langsung berteriak keras, dan ekspresi yang sangat cemas muncul di wajahnya. Dia menghunus pedang panjang di punggungnya dan hendak menyerbu. Hahaha, King Luo, jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti Yuer. Kau dan Yuer adalah harta berhargaku. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Tapi bocah nakal ini pantas mati. Wang Zhe tertawa terbahak-bahak, dan tatapannya ke arah Ling Xiao menampakkan jejak niat membunuh yang dingin. Apakah kau begitu yakin bisa membunuhku? Ling Xiao berkata dengan acuh-ta'acuh, ekspresinya sangat tenang. Apa? Ekspresi Wang Zhe berubah. Dia hanya melihat jari Ling Xiao bergerak. Seketika, dua pedang kita berbentuk melesat di udara, memancarkan ketajaman yang mengerikan. Kali ini, Ling Xiao tidak berusaha menyembunyikan apapun dan langsung menyerang. Pedang ki yang tak berbentuk itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan dan melesat ke arah Wang Zhe. Retakan. Wajah Wang Zhe menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia hanya punya waktu untuk memegang pedangnya secara horizontal, dan dua pedang ki yang tak terlihat melesat. Dengan suara yang tajam, pedang itu langsung hancur berkeping-keping, dan Wang Zhe juga terkena kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan terlempar. Engah. Wang Zhe memuntahkan darah dan wajahnya langsung berubah pucat. Apa, itu benar-benar dia? Di kejauhan, Ren Qingluo melihat semuanya dengan sangat jelas. Ling Xiao hanya menggerakkan jarinya dan bilah pedang di tangan Wang Zhe pecah menjadi beberapa bagian. Wang Zhe juga terpental. Wang Zhe berada di alam transformasi roh tingkat ke-9, tapi dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Ling Xiao. Pada saat yang sama, serangan Ling Xiao membenarkan dugaan Ren Qingluo. Orang yang diam-diam menyerang selama pertempuran dengan binatang iblis adalah Ling Xiao. Bukankah semua meridiannya rusak? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata indah Ren Qingluo dipenuhi cahaya. Mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Pada saat ini, Ling Xiao menjadi sangat misterius di dalam hatinya. Engah. Pedang kita berbentuk lainnya melesat keluar dan dahi Wang Zhe berlumuran darah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan enggan saat ia jatuh ke tanah dan meninggal. Setelah membunuh Wang Zhe, Ling Xiao seperti sedang menghancurkan semut. Dia sangat santai dan bahkan tidak memandangnya. Jaga UR dan serahkan sisanya padaku. Ling Xiao berjalan ke sisi Ren Qingluo, lalu menyerahkan UR yang ada dalam pelukannya, sambil tersenyum tipis. Oh, oke. Ren Qingluo setuju dan menggendong UR di lengannya. Ling Xiao berjalan menuju ke tengah arena. Kakak, kakak, kakak Ling Xiao sangat kuat. Orang jahat besar itu langsung terbunuh olehnya. Lihat, dia akan menyelamatkan ayah. UR mengedipkan matanya yang besar dan berbicara dengan penuh semangat. Ren Qingluo pun langsung tersadar dari lamunannya. Ren Qingluo tiba-tiba berbalik. Ling Xiao mengenakan pakaian putih dan tampak sangat percaya diri dan santai saat dia berjalan menuju pusat medan perang. Seorang pria berjubah hitam menyerangnya. Kultivasi alam transformasi rohnya meledak dan mengalir ke bilah pedangnya. Dia menebas Ling Xiao. Ling Xiao bahkan tidak melihatnya dan dengan santai mengulurkan telapak tangannya. Ada kilatan cahaya kemasan dan pria berjubah hitam itu menjerit memilukan. Pedang di tangannya patah dan dadanya amruk. Dia terbang lebih dari seratus kaki sebelum jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Di belakangnya, dua mata pria berjubah hitam bersinar dengan niat membunuh dan menyerang Ling Xiao dari kiri dan kanan. Kaki Ling Xiao bergerak dan dia mundur lebih dari seratus kaki seperti hantu. Dia berdiri di antara dua pria berjubah hitam dan kemudian kedua telapak tangannya mendarat di leher pria berjubah hitam itu, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Selanjutnya, dengan suara, kaca, leher mereka patah total. Begitu saja, Ling Xiao melangkah maju dengan santai. Sasarannya adalah tempat di mana Ren Tian Xing dan Wang Wei sedang bertarung. Sepanjang jalan, tidak ada satupun pria berpakaian hitam yang menyerangnya yang bisa menandinginya. Mereka semua tewas di tangannya dalam sekejap. Ya ampun, saudara Ling Xiao ternyata sangat tidak normal. Sepertinya orang yang menyerang tadi adalah Ling Xiao. Aku tidak menyangka bocah ini menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Old Wu dan tiga orang lainnya juga membuka mulut lebar-lebar dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Serangan Ling Xiao mengejutkan semua orang. Ketenangan, kepercayaan diri, dan ketenangan seperti itu membuat pembunuhan tampak seperti seni di tangannya. Dia dengan santai membunuh satu demi satu nyawa. Pria berjubah hitam itu setidaknya adalah kultifator alam transformasi roh. Bahkan ada beberapa kultifator alam harimau naga, tetapi mereka semua tewas di tangan Ling Xiao. Sepertinya agen pengawal Tiger Might menendang lempengan besi kali ini. Agen pengawal Skyline Ku terselamatkan. 117. Ayah benar. Dia? Dot dia benar-benar bukan orang biasa. Siapa dia? Mata Ren Qing Luo berbinar-binar. Dia merasa Ling Xiao menjadi semakin misterius. Melihat punggung Ling Xiao yang tampan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. ZR, kau benar-benar membunuh ZR ku. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Wang Wei, yang sedang bertarung dengan Ren Tian Xing, juga menyadari keributan itu. Ketika dia menoleh, ekspresinya berubah drastis. Wang Z sedang berbaring di rumput dengan mata terbuka lebar. Dia tidak lagi bernapas. Mata Wang Wei dipenuhi dengan api amarah. Dia langsung meraung dan menatap Ling Xiao dengan mata penuh kebencian. Kebencian atas kematian putranya tidak dapat didamaikan. Kau tidak bisa membunuhku. Kau akan segera bisa melihat putramu. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Dengan satu tamparan, Ki sejati pemakan surga berwarna emas meledak dan menghantam kepala seorang pria berpakaian hitam ke tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana. Namun, jubah putih Ling Xiao tidak ternoda darah. Pergilah ke neraka. Wang Wei sangat marah hingga ia mengamuk. Ia menebas dan memaksa Ren Tian Xing mundur. Kemudian, ia menerkam Ling Xiao. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Cahaya hitam memenuhi udara. Pedang kepala hantu menyapu langit. Cahaya pedang yang tak tertandingi mengalir turun dan menyelimuti Ling Xiao. Itu, adik Ling. Ren Tian Xing juga tercengang pada saat ini. Ketika dia menyelamatkan Ling Xiao, meskipun dia merasa identitas Ling Xiao tidak biasa, dia tidak menyangka Ling Xiao memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Seolah-olah dia telah membalikkan seluruh pertempuran dengan kekuatannya sendiri. Kepala pengawal, orang yang diam-diam menyerang dalam pertempuran dengan binatang iblis tadi juga adalah Saudara Ling Xiao. Kami tidak menyangka bahwa Saudara Ling Xiao adalah orang yang berpura-pura lemah. Agen pendamping Hui akan kalah kali ini. Ini benar-benar mengasihkan. Wu Tua mendecahkan bibirnya dan melambaikan kapak pemecah gunung di tangannya. Dia berkata sambil bertarung dengan seorang pria berpakaian hitam di alam naga dan harimau di depannya. Ya, kami tidak menduganya. Ren Tian Xing menghela nafas. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Dia senang karena telah berbaik hati menyelamatkan Ling Xiao. Kalau tidak, Heaven Escort Agency pasti sudah musnah dalam krisis hari ini. Suara hantu meratap dan serigala melolong memenuhi udara, dan ada semacam fluktuasi yang menyebabkan orang menjadi gila. Namun, dalam menghadapi serangan ganas Wang Wei, ekspresi Ling Xiao tetap tenang. Matanya tiba-tiba memancarkan niat bertarung yang tak tertandingi. Ledakan. Aura kekerasan meledak dari tubuh Ling Xiao. Qi sejati pemakan surga miliknya bersinar terang dan mengembun di tinjunya. Itu seperti matahari kecil saat dia meninju. Pukulan ini bagaikan sambaran petir yang melesat menembus langit, dan memancarkan konsep Dao Tinju penghancuran Fajra. Pukulan itu agung, luas, dan tak tertandingi ganasnya saat berhadapan langsung dengan pedang kepala hantu. Wang Wei adalah batu asah yang sempurna baginya untuk mengasah keterampilannya. Dulu ketika ia berada di alam Zen Qi, ia tidak sebanding dengan para kultifator alam Zhong Xi. Bahkan, ia pernah diburu oleh wakil ketua sekte dari sekte Joyful Union. Kemudian, saat ia menerobos ke alam transformasi roh, Ling Xiao mengaktifkan kekuatan Immortal God Sealing Array di gunung panjang umur. Ia juga mengaktifkan Sky Deforming Supreme Statue dan membunuh beberapa kultifator alam Zhong Xi berturut-turut. Ia bahkan membunuh Sky Realm Kun Xi. Namun, itu bukanlah kekuatan Ling Xiao sendiri. Dapat dikatakan bahwa Wang Wei adalah kultifator alam Zhong Xi pertama yang dihadapi Ling Xiao setelah ia menerobos ke alam transformasi roh. Ling Xiao juga ingin melihat bagaimana kekuatannya saat ini dibandingkan dengan seorang kultifator alam Zhong Xi. Kau sedang mencari kematian. Wang Wei mencibir ketika melihat Ling Xiao menggunakan tangan kosongnya untuk menangkis pedang kepala hantu miliknya. Niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Pedang kepala hantu di tangannya menyapu langit, ingin memotong lengan Ling Xiao. Bahkan Ren Tian Xing tidak berani menghalangi teknik pedang kepala hantu milik Wang Wei dengan tangan kosong. Ling Xiao, yang hanya berada di alam transformasi roh, hanya mencari kematian. Gemuruh. Energi sejati pemakan langit berwarna emas seterang matahari dan sangat tajam. Ketika bertabrakan dengan pedang ki kepala hantu milik Wang Wei, suara gemuruh meletus. Pedang kepala hantu ki yang memenuhi langit dihamburkan oleh Tin Ju Ling Xiao. Kemudian, Tin Ju Ling Xiao yang kuat mendarat di tubuh pedang kepala hantu seperti sambaran petir. Bagaimana ini mungkin? Mata Wang Wei menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Energi sejati dalam tubuh Ling Xiao bahkan lebih kuat dari energi siantiannya. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Namun, pada saat berikutnya, pedang kepala hantu berdengum dan bergetar. Cahaya terang meletus. Wang Wei merasa seolah-olah gunung suci telah mendarat di pedang kepala hantu, menyebabkan lengannya mati rasa. Seluruh tubuhnya terpental oleh kekuatan besar itu. Ledakan. Wang Wei mundur selusin langkah. Wajahnya menunjukkan rona merah yang tidak biasa. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia merasa seolah-olah Ling Xiao bukanlah manusia, melainkan binatang suci purba dengan vitalitas yang mengerikan. Kekuatan mengerikan yang meletus dari Ling Xiao membuatnya gemetar ketakutan. Di kejauhan, Ren Tian Xing, Old Wu, dan yang lainnya juga tercengang. Awalnya, mereka sedikit khawatir tentang Ling Xiao. Bagaimanapun, kultifasi Ling Xiao tampaknya berada di level ketujuh alam transformasi roh. Namun, pukulan ini berada di luar imajinasi mereka. Mampu melemparkan Wang Wei hanya dengan satu pukulan, seberapa mengerikankah kekuatan fisik Ling Xiao? Saudara Ling Xiao sungguh tidak manusiawi. Wu Tua menelan ludahnya dan berkata dengan mulut kering. Benar sekali, kidarahnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari seorang ahli alam Grandmaster. Menurut pendapatku, dalam hal kekuatan fisik saja, tidak ada ahli di bawah tingkat ketiga alam Grandmaster yang dapat menandinginya. Ren Tian Xing juga berseru kagum. Sialan, siapa si anak ini? Bagaimana dia bisa begitu tidak normal? Kemana Tuan Muda Ouyang pergi? Kalau begini terus, jangankan membunuh Ren Tian Xing. Anak ini pasti sangat sulit dihadapi. Wang Wei berpikir dalam hati, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Nak, jangan berpikir bahwa kau bisa begitu sombong hanya karena kau memiliki tubuh fisik yang kuat. Hari ini, orang tua ini akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat seorang ahli alam Grandmaster. Raja Hantu turun, melahap kehampaan. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Wang Wei. Dengan raungan keras, inatit rukang yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang hebat, dan hutan di sekitarnya tampak tersapu oleh angin kencang. Gumpalan niat membunuh berwarna hitam memenuhi tubuh Wang Wei, dan pedang kepala hantu di tangannya bergetar hebat, seolah-olah telah berubah menjadi lubang hitam yang dapat melahap segalanya. Itu jurus terlarang dari ilmu pedang Raja Hantu. Raja Hantu turun. Tidak bagus. Jurus ini dipupuk dengan esensi darah dan ki sejati seseorang untuk membentuk niat pedang pemakan Raja Hantu. Jurus ini dapat melahap dan memurnikan semua daging dan darah. Jurus ini bahkan lebih mengerikan daripada seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Ling Xiao dalam bahaya. Wajah Ren Tian Xing berubah dan matanya menjadi serius. Saudara Ling Xiao bahkan dapat membunuh binatang iblis tingkat lima. Dia seharusnya dapat menangkis serangan ini, bukan? Tanya Wu Tua dengan ragu. Sulit untuk mengatakannya. Binatang buas tetaplah binatang buas. Mereka tidak bisa menggunakan ilmu bela diri yang kuat. Raja Hantu turun ini terlalu aneh. Ia dapat menahan kidarah Ling Xiao yang kuat. Namun, jika Ling Xiao tidak bisa menghalanginya, aku akan turun tangan. 118. Kaka, kakak Ling Xiao pasti bisa mengalahkan orang jahat itu, kan? Bisik Yuer sambil merasakan tekanan itu. Iya, dia pasti akan melakukannya. Ren Qing Luo tidak tahu apakah dia menjawab Yuer atau berbicara sendiri. Matanya dipenuhi kegugupan saat dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Gemuruh. Aura jahat berwarna hitam memenuhi udara saat Raja Hantu yang menyeramkan dengan dua tanduk di kepalanya muncul di udara. Ia dikelilingi oleh aura pedang yang melahap tanpa batas saat ia menerkam ke arah Ling Xiao. Wajah Wang Wei langsung pucat pasi begitu dia menggunakan jurus ini. Jelaslah bahwa dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk jurus ini. Turunnya Raja Hantu menyebabkan udara bergetar. Pusaran yang melahap itu tampaknya mampu melahap dan memurnikan segalanya, terutama vitalitas Ling Xiao yang kuat. Pusaran itu memiliki daya tarik yang mematikan, menyebabkan Raja Hantu menerkam ke arahnya. Keturunan Raja Hantu, melahap udara. Sungguh arogan. Mari kita lihat apakah Raja Hantumu melahapku atau aku melahap Raja Hantumu. Ling Xiao mencibir saat teknik rahasia pemakan langit meledak. Ledakan. Seolah-olah badai emas menyebar, kisejati pemakan surga bergetar hebat, seperti gelombang yang tak berujung. Di belakang Ling Xiao, pusaran emas terbentuk. Pusaran itu memancarkan kekuatan surgawi, seolah-olah bisa menampung segalanya. Ling Xiao adalah penguasa pemakan langit di kehidupan sebelumnya. Teknik rahasia pemakan langit adalah nenek moyang yang melahap segalanya. Dibandingkan dengan teknik rahasia pemakan langit, apa yang disebut turunnya Raja Hantu hanyalah lelucon. Gemuruh. Keturunan Raja Hantu yang besar menghilang saat bertabrakan dengan kisejati pemakan langit. Kekuatan hisap yang tak terbatas datang saat pusaran emas besar menelan keturunan Raja Hantu. Aura hantu suram yang memenuhi udara tersapu saat semua energi disempurnakan oleh teknik rahasia pemakan langit. Selain itu, energi yang sangat murni dialirkan kembali ke tubuh Ling Xiao. Demi menggunakan keturunan Raja Hantu, Wang Wei telah mengorbankan lebih dari setengah darah esensi dan energi bumi bawaannya. Sekarang, semuanya diberikan kepada Ling Xiao. Kultifasi Ling Xiao telah mencapai puncak tingkat ketujuh alam transformasi roh. Pada saat ini, dia tidak dapat lagi menahannya dan menerobos hambatan dengan keras. Dia telah berhasil. Tingkat kedelapan dari alam transformasi roh. Tidak hanya keturunan Raja Hantu Wang Wei tidak menyebabkan bahaya apapun bagi Ling Xiao, dia bahkan pergi mencari wall dan pulang dengan keadaan gundul. Dia bahkan kehilangan toples nasi dan menolong Ling Xiao. Engah. Wang Wei memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sepucat kertas, dan auranya langsung melemah. Tidak diketahui apakah itu karena serangan balik dari teknik terlarang ini atau karena kemarahan Ling Xiao. Anda. Wang Wei menunjuk Ling Xiao, matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Bahkan teknik terlarang, Dishan of the Ghost King, tidak dapat mengatasi Ling Xiao. Wang Wei mulai merasa putus asa. Bagaimana anak di alam transformasi roh ini bisa begitu kuat? Hahaha, aku tahu bahwa saudara Ling Xiao pasti tidak akan kalah. Kali ini, Wang Wei telah menjadi anak panah di ujung lintasannya. Dia pasti sudah mati. Wu tua menghela nafas lega dan tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Wang Wei, bajingan tak tahu terima kasih ini, harus mati. Dan orang-orang ini, kita juga tidak bisa membiarkan mereka hidup. Bunuh mereka semua. Cahaya tajam melintas di mata Ren Tian Xing. Setelah kejadian ini, dia juga memahami prinsip menghilangkan sumber masalah. Karena agen pendamping Hui sedang mencari kematian, dia mungkin juga memenuhi keinginan mereka. Membunuh. Wu tua dan yang lainnya meraung dan menyerang ke arah pria berpakaian hitam yang tersisa. Pada saat ini, orang-orang berpakaian hitam juga telah menyaksikan pertempuran antara Ling Xiao dan Wang Wei. Bahkan kepala pengawal, Wang Wei, telah dikalahkan. Mereka semua ketakutan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Selain itu, Ren Tian Xing, seorang Grand Master, telah bergabung dalam pertempuran. Para pria berpakaian hitam terpaksa mundur. Tidak lama kemudian, hanya tersisa kurang dari sepuluh pria berpakaian hitam yang bisa berdiri. Di tanah, darah mengalir seperti sungai, mengeluarkan bau darah yang kuat. Bocah, bahkan jika kau membunuhku, kau pasti akan mati. Tuan Muda Ouyang akan membalaskan dendamku. Tidak seorang pun akan bisa menyelamatkanmu. Wang Wei tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia masih berkemauan keras. Dia tidak memohon belas kasihan dan menatap Ling Xiao dengan mata penuh kebencian. Tuan Muda Ouyang, apakah Anda berbicara tentang orang yang bersembunyi dalam kegelapan? Apa asal usulnya? Mata Ling Xiao berbinar saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Hei hei, jangan harap bisa mendapat informasi apapun dariku. Kau tidak tahu keberadaan macam apa yang telah kau sebabkan. Bukan hanya kau yang akan mati, tetapi orang tua dan kerabatmu juga akan mati. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Wang Wei mencibir saat darah di mulutnya menjadi semakin parah. Ling Xiao awalnya ingin bertanya sesuatu, tetapi telinganya berkedut seolah-olah dia mendengar sesuatu. Wajahnya langsung berubah. Gemuruh. Bumi bergetar dan langit bergetar. Di kejauhan, gumpalan cahaya keemasan yang menyelaukan menyelimuti seekor binatang iblis besar, dan binatang itu melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Mengaum. Raungan itu mengguncang kehampaan. Aura mengerikan itu mengandung roh jahat dan kegilaan yang kuat, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Itu adalah seekor kera emas besar. Tingginya ratusan kaki dan tampak seperti gunung yang bergerak. Ia diselimuti cahaya keemasan dan memegang batang besi besar di tangannya. Darah di tubuhnya mengalir deras ke langit seolah-olah dapat menghancurkan bintang-bintang. Ia memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Matanya berwarna merah darah dan memancarkan fluktuasi yang gila. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dan batu-batu besar di depannya semuanya hancur menjadi bubuk. Sialan, itu si kera iblis caotik. Mengapa ia harus datang ke sini? Wajah Ling Xiao tampak sangat jelek saat dia mengenali kera emas besar itu. Itu adalah kera iblis kekacauan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Seekor binatang iblis tingkat enam, yang sebanding dengan binatang iblis super alam manusia langit tingkat sembilan, benar-benar muncul di sini. Selain itu, targetnya tampaknya berada di tempat Ling Xiao dan yang lainnya berada. Ledakan Pada saat yang sama, Ling Xiao menyadari bahwa tempat di mana dia berada sedikit berbeda. Tanah memancarkan aura merah darah iblis. Esensi darah dari binatang iblis yang mati dan ahli manusia menyebar seolah-olah telah berkumpul menjadi formasi iblis. Ki darah yang tak berujung menyebar, dan area itu tampak berubah menjadi lautan darah. Selain itu, memancarkan aroma yang aneh. Aroma aneh itu memancarkan fluktuasi yang dapat membuat darah orang mendidih. Itu sangat misterius. Itu formasi setan roh darah. Sialan, aku tertipu. Mata Ling Xiao berbinar saat dia langsung mengenali ki darah. Itu membentuk formasi setan roh darah yang legendaris. Formasi roh darah iblis adalah formasi kuno yang digunakan oleh tanah suci seni bela diri yang kuat untuk menangkap binatang iblis yang kuat. Formasi roh darah iblis tidak berguna melawan binatang iblis tingkat rendah, tetapi sangat efektif melawan binatang iblis tingkat tinggi. Formasi ini dapat memancarkan fluktuasi kekuatan yang dapat merangsang garis keturunan binatang iblis tingkat tinggi, menyebabkan mereka menyerbu tanpa ampun. Seharusnya hanya ada sedikit binatang iblis tingkat tujuh di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Kalaupun ada, mereka pasti berada di kedalaman pegunungan binatang buas yang menakutkan. Oleh karena itu, formasi iblis roh darah hanya akan menarik binatang iblis tingkat enam. Terlebih lagi, jangkauan fluktuasi yang dipancarkan oleh Blood Spirit Demon Formation terbatas. Dalang sebenarnya mungkin telah memperhitungkan semua ini dan menggunakan binatang iblis untuk bertarung dengan Heavenly Escort Agency. Pada akhirnya, ia menggunakan orang-orang dari Tiger Escort Agency sebagai kambing hitam untuk mengumpulkan cukup darah guna mengaktifkan Blood Spirit Demon Formation. Formasi setan roh darah sangat aneh. Formasi itu tidak dapat ditemukan sebelum diaktifkan. Oleh karena itu, bahkan Ling Xiao pun tertipu. 119. Apa itu? Mungkinkah itu raja monster yang legendaris? Ya ampun, itu adalah binatang iblis yang tingginya ratusan kaki. Itu adalah kera emas raksasa. Ayo, dia datang ke arah kita. Ayo pergi. Wajah semua orang pucat. Setelah sesaat terkejut, mereka semua berteriak keras. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan kera iblis caotik, mereka bagaikan semut lemah yang dapat dengan mudah tergencet sampai mati. Di mata kera iblis caotik, bahkan seorang ahli alam Grandmaster hanyalah seekor semut besar. Mereka berusaha keras untuk memikat kera iblis caotik dan mendirikan formasi transformasi iblis roh darah. Mereka bahkan menggunakan badan pengawal harimau sebagai umpan meriam. Apa tujuan sebenarnya dari dalang itu? Apakah Tuan Muda Ouyang yang disebutkan Wang Wei? Pikiran Ling Xiao berputar cepat saat dia menganalisis semua kemungkinan masalah ini. Ayo pergi, ayo pergi. Semuanya, mundur. Ren Tianxing, Old Wu, dan yang lainnya ketakutan. Mereka memimpin orang-orang dari Sky Escort Agency dan ingin meninggalkan tempat aneh ini. Gemuruh. Namun, seberapa cepatkah caotik demonik ape? Hampir seketika, jaraknya sudah beberapa puluh meter. Bermil-mil jauhnya. Semua orang bahkan bisa melihat matanya yang seperti bulan darah, memancarkan cahaya dingin dan mengejek. Kera iblis caotik telah menemukan mereka. Sudah berakhir, ia telah menemukan kita. Ekspresi putus asa muncul di mata Old Wu, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Sejak mereka ditemukan oleh caotik demonik ape, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Hanya kematian yang menanti mereka. Tidak. Dalang itu sudah berusaha keras, mustahil baginya untuk membiarkan kera iblis caotik membunuh kita. Dia pasti punya rencana lain, dan rencana itu adalah tempat kita bisa bertahan hidup. Tapi apa yang diinginkan dalang itu? Butiran keringat bahkan muncul di dahi Ling Xiao, dan ekspresinya menjadi agak cemas. Tidak peduli seberapa mengerikannya Ling Xiao, dia tidak akan sanggup melawan kera iblis caotik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah musibah terbesar yang pernah dihadapinya sejak kelahirannya kembali. Gemuruh. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ilahi membumbung tinggi di langit bagaikan sungai bintang. Cahaya itu menerangi langit dan memancarkan gelombang energi pedang yang sangat tajam. Bajingan, beraninya kau. Suara wanita yang dingin bergema di udara. Ditemani oleh pelangi ilahi pedangki, seorang wanita berpakaian putih terbang dari jauh. Wanita berpakaian putih itu berdiri di kehampaan. Sosoknya tinggi dan kulitnya seputih giok. Dia memancarkan temperamen yang tidak biasa, seolah-olah dia adalah peri dari istana bulan. Dia tak tertandingi dan mandiri, dengan kecantikan yang tak tertandingi. Namun, ada kerudung tipis yang menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang seterang bintang. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni yang redup, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Dia berdiri di depan kera iblis dunia yang kacau. Auranya tak terduga, seperti bulan di sembilan surga. Auranya sebenarnya setara dengan kera iblis dunia yang kacau. Mengaum. Kera iblis dunia yang kacau itu meraum. Ada sedikit ketakutan di matanya yang berwarna merah darah. Kidan darahnya sangat kuat. Ia mengayunkan tongkat hitam di tangannya seolah-olah sedang menunjukkan kekuatannya kepada wanita berpakaian putih itu. Elit dari tingkat surgawi. Mata rentian sing berkilat, menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Wanita berpakaian putih itu tidak tampak tua, namun dia sebenarnya merupakan seorang elit dari tingkat surgawi, yang membuatnya terkejut dan senang. Mungkin, kehidupan semua orang bergantung pada wanita berpakaian putih. Bajingan, jika kau tidak mundur, aku akan membunuhmu hari ini. Suara wanita berpakaian putih itu dingin dan memancarkan fluktuasi yang agung. Melihat konfrontasi antara wanita berpakaian putih dan kera iblis dunia caotik, rentian sing dan yang lainnya menjadi sangat gugup. Kakak, dewi kakak di langit itu tampaknya adalah kakak yang kita temui saat memasuki pegunungan binatang menakutkan. Yuer menatap penasaran ke arah wanita berpakaian putih di langit dan berkata kepada Ren Qingluo. Kakak yang kita temui saat memasuki pegunungan binatang menakutkan. Sepertinya begitu. Ren Qingluo juga melihat dengan saksama dan mengangguk. Oh, Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya? Bagaimana Anda bertemu dengannya? Telinga Ling Xiao berkedut saat mendengar percakapan antara Yuer dan Ren Qingluo. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat Ling Xiao, wajah Ren Qingluo sedikit memerah, tetapi dia masih berkata dengan lembut, Ketika kami memasuki pegunungan binatang buas yang menakutkan sebulan yang lalu, kami bertemu dengan seorang saudari berpakaian putih. Dia bepergian bersama kami untuk sementara waktu dan sangat baik kepada Yuer dan aku. Dia pernah berkata bahwa dia akan memperkenalkan kami kepada sebuah sekte yang disebut Sekte Dano Giok, tetapi kemudian dia tampaknya memiliki sesuatu untuk dilakukan dan pergi terlebih dahulu. Dia hanya berkata bahwa dia akan datang dan menemukan kami lagi. Ren Qingluo mengingat kembali situasi itu saat dia menceritakannya. Semakin dia mengingatnya, semakin dia merasa bahwa wanita berpakaian putih di langit itu adalah orang yang pernah mereka temui sebelumnya. Sekte Dano Giok, jadi begitulah. Mata Ling Xiao berbinar dan hatinya sedikit bergetar. Dia telah menebak banyak hal. Ling Xiao pernah mendengar tentang Sekte Dano Giok. Sekte ini merupakan tanah suci bela diri seperti Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Wanshou. Namun, Sekte ini penuh dengan wanita dan sangat ketat dalam menerima murid. Sekte ini juga sangat misterius. Biasanya, Sekte ini tidak aktif di negara kuno belantara besar, tetapi di negara lain. Namun, yang menarik adalah orang-orang dari Sekte Dano Giok akan muncul di pegunungan binatang menakutkan. Meskipun tidak ada bukti, Ling Xiao sudah menduga bahwa mungkin sasaran dalang itu adalah wanita berpakaian putih ini. Ini menjadi semakin menarik. Mulut Ling Xiao melengkung membentuk senyum. Kera iblis dunia yang kacau adalah binatang iblis tingkat enam. Kecerdasannya tidak berbeda dengan manusia biasa. Meskipun tidak dapat berbicara bahasa manusia atau berwujud manusia, ia dapat memahami maksud wanita berpakaian putih itu. Dia langsung marah. Mengaum. Kera iblis dunia yang kacau itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Tinjunya yang besar menghantam dadanya, dan tongkat besi besar di tangannya langsung digenggam olehnya dan dihantamkannya ke arah wanita berpakaian putih itu. Gemuruh. Tongkat besi itu tingginya ratusan kaki dan tebalnya beberapa lembar. Pada saat itu, tongkat itu jatuh dari langit seolah-olah pilar surga telah runtuh. Tongkat itu mengeluarkan suara gemuruh dan void bergetar hebat. Mata wanita berbaju putih itu berkilat tajam. Dia berubah menjadi pita dan menghilang dalam sekejap. Ledakan. Tongkat besi itu jatuh dan meratakan sebuah bukit kecil. Bumi berguncang dan pasir serta batu beterbangan. Beberapa pohon tua yang mengjulang tinggi pecah berkeping-keping dan jurang yang sangat besar muncul di tanah. Kekuatan pentungan itu sungguh hebat. Makhluk jahat, beraninya kau. Wanita berjubah putih itu berkata dengan dingin. Dia menunjuk dengan jarinya yang ramping, dan tiba-tiba, pelangi ilahi melesat melintasi langit. Itu adalah cahaya pedang yang menyala-nyala, dan seterang matahari. Itu menyapu langit dan menebas ke arah kera iblis dunia yang kacau. Dentang. Kera iblis dunia yang kacau mengangkat tongkat besi hitamnya untuk menangkis serangan itu. Tiba-tiba, percikan api beterbangan ke segala arah. Cahaya pedang yang tajam menyapu ke segala arah dan mengeluarkan gelombang udara yang mengguncang bumi. Meskipun mereka berada sepuluh mil jauhnya, semua orang bisa merasakan aura mengerikan itu seolah-olah akan menghancurkan dunia. Fluktuasi pertempuran yang menindas membuat mereka menjadi pucat. Ayo pergi. Ayo keluar dari sini. Ren Tianxing membuat keputusan cepat. Ini adalah kesempatan yang bagus. Sementara wanita berpakaian putih itu bertarung dengan kera iblis dunia yang kacau, mereka akan sepenuhnya aman selama mereka meninggalkan area yang ditutupi oleh formasi transformasi iblis roh darah. Adapun Wang Wei dan orang-orang dari agensi pendamping Hui, mereka semua terbunuh oleh pedang Ren Tianxing. Semua orang berlari puluhan mil dalam satu tarikan nafas dan meninggalkan area yang ditutupi oleh formasi transformasi setan roh darah. Rasa krisis juga banyak memudar. Di puncak gunung kecil, Ling Xiao, Ren Tianxing, dan yang lainnya menatap kekejauhan. Di kejauhan, bola cahaya kemasan dan bola cahaya cian bertabrakan dengan kecepatan yang sangat cepat, meletuskan gelombang yang mengguncang bumi yang menyapu kehampaan. Itulah pertarungan antara wanita berpakaian putih dan sikra iblis dunia kekacauan. Bahkan dari kejauhan, orang-orang bisa merasakan gelombang jantung berdebar-debar. Saat itu, langit baru saja mulai cerah. Setelah semalaman, semua orang merasa lelah dan lapar. Semuanya, bekerjalah lebih keras. Kita bisa meninggalkan pegunungan binatang buas dalam beberapa puluh mil lagi. Saat kita kembali ke kota King Hua, kita akan sepenuhnya aman. Ren Tianxing berkata kepada orang banyak, ada ekspresi lega di matanya, seolah-olah dia baru saja selamat dari bencana. Kepala pengawal, aku tidak akan pergi bersamamu. Aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Ling Xiao berkata sambil tersenyum tipis. Apa, kau ingin pergi? Ren Tianxing sedikit tertegun. Sedikit kekhawatiran melintas di matanya saat dia berkata, Ling Xiao, pegunungan binatang buas ini penuh dengan bahaya. Bahkan binatang iblis yang sebanding dengan alam surgawi telah keluar. Pasti sangat berbahaya bagimu untuk tinggal di sini. Mengapa kamu tidak kembali ke kota King Hua bersama kami terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana? Ren Qing Luo mendengar bahwa Ling Xiao hendak pergi dan segera berkata, Ya, Ling Xiao, terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di sini. Ku rasa kau ingin menemukan pelaku sebenarnya di balik semua ini, kan? Tetapi jika dia mampu membuat rencana sebesar itu, dia pasti bukan orang biasa. Oot Wu juga membujuk, benar sekali. Saudara Ling Xiao, lihatlah, bahkan Qing Luo enggan melepaskanmu. Kau adalah penyelamat kami. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu mati? Wajah Ren Qing Luo memerah. Dia menatap tajam ke arah Pak Tuo Wu, tetapi tidak membantah. Melihat begitu banyak mata yang khawatir, Ling Xiao tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan memprovokasi binatang iblis dan wanita berpakaian putih itu. Aku juga tidak akan mencari pelakunya. Aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan itu sangat aman. Jika sudah selesai, aku akan pergi ke kota Qing Hua untuk mencarimu. Melihat Ling Xiao begitu bertekad, Ren Tian Xing dan yang lainnya hanya bisa berhenti membujuknya. Kalau begitu, Ling Xiao, kamu harus berhati-hati. Meskipun Ling Xiao hanya berada di alam transformasi roh, dia tidak lebih lemah dari seorang kultifator alam Grandmaster. Selama dia tidak memprovokasi binatang iblis yang kuat itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu, hati-hati, Ren Qing Luo membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat tatapan lembut Ling Xiao, pipinya kembali memerah. Kakak Ling Xiao, Yuer akan menunggumu kembali dan mengajariku ilmu bela diri. Aku akan membantumu, dasar penjahat besar. Yu, R duduk di pelukan Ren Qing Luo dengan ekspresi enggan di wajahnya saat dia melambai ke arah Ling Xiao. Terima kasih atas perhatianmu. Kita akan bertemu lagi. Ling Xiao tersenyum percaya diri. Ia berbalik dan terbang menjauh. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak puluhan kaki. Ia menginjak rumput hijau seolah-olah berjalan di udara. Tak lama kemudian, ia menghilang dari pandangan semua orang. Ling Xiao diberkati oleh surga. Dia pasti akan baik-baik saja. Ayo kita kembali juga. Ren Tian Xing tersenyum dan terus memimpin kelompok menuju kota Qinghua. Ling Xiao sedang menuju ke tempat di mana kera iblis caotik dan wanita berpakaian putih sedang bertarung. Alasan Ling Xiao berkata bahwa dia mempunyai hal lain untuk dilakukan adalah karena dia tidak ingin Ren Tian Xing dan yang lainnya khawatir. Namun, dalang di balik layar telah menyiapkan rencana yang mengejutkan dan memicu pertempuran antara dua makhluk surgawi. Ling Xiao telah ditipu dan telah menjadi pion dalang. Hal ini membuat Ling Xiao sangat tidak senang. Karena itu, ia ingin melihat siapa dalang di balik layar. Ling Xiao mengoperasikan Sky Deforming Secret Skill dan menyembunyikan auranya. Dia bergerak diam-diam menuju tempat di mana caotik demonik ape dan wanita berpakaian putih itu bertarung. Ling Xiao berhenti belasan mil jauhnya dari mereka. Dia bersembunyi di atas pohon kuno yang menjulang tinggi dan menyaksikan pertempuran antara Celestial dan Celestial. Gemuruh. Di kejauhan, cahaya kemasan ilahi bersinar terang dan menyelaukan. Seperti petir yang tak tertandingi dan melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Kera iblis kekacauan dan wanita berpakaian putih itu tampaknya benar-benar sedang bertarung. Raungan kera iblis kekacauan mengguncang langit. Ia mengayunkan tongkat besi besar di tangannya dan angin kencang bertiup ke segala arah. Batu-batu dan tanaman yang tersentuh tongkat besi itu semuanya berubah menjadi debu. Suara mendesing. Suara mendesing. Swosh. Cahaya pedang hijau melintasi kehampaan. Cahaya itu seterang bima sakti. Setiap serangan pedang setajam kilat. Wanita berpakaian putih itu berdiri di udara dengan pedang kuno berwarna hijau di tangannya. Pakaiannya berkibar tertiup angin dan cahaya pedangnya tajam. Setiap serangan pedang akan meninggalkan bekas berdarah di tubuh kera iblis caotik. Niat pedang semacam itu tak terkalahkan dan luas. Seperti bulan di atas langit ke sembilan, memancarkan cahaya dingin dan terang. Dentang. Wanita berpakaian putih itu kembali mengayunkan pedangnya. Kera iblis caotik mengangkat tongkat besinya untuk menangkis. Sinar cahaya yang menyala-nyala menyapu ke segala arah dan memotong beberapa pohon kuno yang mengjulang tinggi menjadi berkeping-keping. Gemuruh. Gada besi itu menyapu seperti pilar. Sosok wanita berpakaian putih itu melesat dan menghindar. Puncak gunung langsung dihancurkan oleh gada kera iblis kekacauan. Pasir dan batu berterbangan dan bumi bergemuruh. Di tempat manusia dan binatang iblis bertarung, jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat melarikan diri pada waktunya berubah menjadi kabut darah. Ini adalah pertempuran antara makhluk surgawi. Para ahli di alam makhluk surgawi dapat terus-menerus memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Di bawah kesatuan langit dan manusia, mereka dapat meletus dengan kekuatan penghancur. Terlebih lagi, meskipun kera iblis dunia kekacauan hanya berada di puncak binatang iblis tingkat 6, ia adalah varian arcaian. Kekuatan garis keturunannya sangat kuat. Kera iblis dunia kekacauan di puncak binatang iblis tingkat 6 bahkan dapat melawan binatang iblis tingkat 7. Namun, wanita berpakaian putih itu mampu melawan kera iblis caotik, melukai dan menekannya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya wanita berpakaian putih itu. Hah, wanita itu tampaknya terluka. Mata Ling Xiao berkilat. Ia merasakan tubuh wanita berpakaian putih itu bergetar. Sepertinya ia agak goyah dan hendak jatuh dari kehampaan. Kera iblis kekacauan, yang telah ditekan oleh wanita berpakaian putih, memanfaatkan kesempatan ini. Cahaya ilahi kemasan di sekujur tubuhnya menyala-nyala. Akhirnya, ia memuntahkan cahaya kemasan yang menyilaukan di langit. Begitu cahaya kemasan itu keluar, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Ada cahaya kemasan yang sangat besar di antara langit dan bumi, jatuh ke arah wanita berpakaian putih itu. Itu pedang logam geng kita terbatas. Mata Ling Xiao terkejut, dia mengenali asal cahaya kemasan itu. Kera iblis caotik adalah varian arcaian. Ia lahir dan dibesarkan oleh bumi. Ia terbagi menjadi lima elemen. Selain itu, varian arcaian sangat berbakat. Ketika ia berkultivasi hingga tingkat tertentu, ia dapat membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Kipedang logam geng tak terbatas adalah kekuatan garis keturunan yang dibangkitkan oleh kera iblis caotik. Dengan kata lain, kera iblis caotik merupakan binatang iblis beratribut logam. Kera iblis caotik telah membangkitkan kipedang logam geng tak terbatas. Pil iblis di dalam tubuhnya adalah benih spiritual dengan atribut logam teratas. Jika aku dapat memurnikannya, benih spiritual pemakan langitku pasti akan mencapai tingkat kesempurnaan. Sayang sekali. Terima kasih telah menonton!